assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku semua kita sering banget ya ngomongin soal kesehatan kayak olahraga makan sehat minum vitamin tapi pernah nggak sih kepikiran ada penyakit yang suka kelupaan padahal bahayanya minta ampun Yap penyakit hati nah kalau ngomongin penyakit hati ini bukan cuma soal perasaan atau baper-baperan aja loh dalam Islam penyakit hati itu lebih dalam lagi macam-macam jenisnya dan bisa ngerusak hidup kita kalau dibiarin di video kali ini kita bakal bahas tuntas 9 jenis penyakit hati yang harus banget kita waspadai nggak cuma itu kita juga bakal kupas tuntas gimana cara Islam ngajarin kita buat nyembuhinya jadi tonton video ini sampai habis ya sahabat-sahabatku pernah nggak sih ngerasa nggak enak hati pas lihat temen sukses rasanya gimana gitu kayak ada yang ganjel nah hati-hati ya itu bisa jadi tanda-tanda penyakit hati namanya dengki dengki itu kayak api yang pelan-pelan ngebakar kayu bakar tapi kayu bakarnya bukan sembarang kayu melainkan amal kebaikan kita sendiri serem banget kan udah susah-susah ngumpulin pahala eh malah habis digerogoti sama rasa dengki Nabi Muhammad SAW pernah bilang jauhilah dengki karena dengki itu makan amal kebaikan kayak api makan kayu bakar nggak cuma bikin hati nggak tenang dengki juga bisa bikin kita jadi orang yang lupa bersyukur padahal Allah sudah ngasih rezeki buat kita masing-masing nggak perlu banding-bandingin diri sama orang lain karena setiap orang punya jalan dan rezekinya masing-masing nah cara ngatasin dengki itu gampang banget yaitu dengan bersyukur selalu lihat apa yang udah Allah kasih ke kita bukan fokus sama apa yang belum kita punya yuk mulai sekarang kita belajar buat ikhlas dan bagi yang ngeliat orang lain sukses sahabat-sahabatku pernah nggak sih kepikiran kayaknya keren nih kalau aku ngelakuin ini biar banyak yang Muji nah hati-hati ya itu bisa jadi tanda-tanda penyakit hati namanya Ria Ria itu kayak musuh dalam selimut datangnya pelan tapi bisa ngerusak niat baik kita kita jadi lupa kalau tujuan berbuat baik itu untuk nyari ridho Allah bukan pujian manusia Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam pernah ngingetin barang siapa melakukan suatu amal untuk didengar orang lain maka Allah akan memperdengarkan aibnya di hadapan manusia bayangin deh kita udah capek-capek berbuat baik eh ternyata pahalanya enggak sampai gara-gara niatnya salah jadi mulai sekarang yuk luruskan niat kita apapun yang kita lakuin niatkan karena Allah semata jangan sampai kita terjebak sama pujian manusia yang sifatnya sementara Ingat Allah maha melihat niat yang tulus dan ikhlas pasti akan berbuah pahala yang berlimpah sahabat-sahabatku pernah nggak sih ngerasa bangga banget sama diri sendiri merasa lebih baik dari orang lain lebih pintar lebih hebat dan banyak merusak lagi kelebihan lainnya hati-hati ya itu bisa jadi tanda-tanda penyakit hati namanya ujub ujub itu kayak virus yang pelan-pelan ngerusak hati kita kita jadi lupa diri merasa paling hebat padahal semua yang kita punya itu cuma titipan Allah dalam Islam ujub ini adalah sikap merasa bangga berlebihan terhadap diri sendiri dan melupakan bahwa semua kebaikan datang dari Allah ingatlah sahabat-sahabatku semua yang kita miliki baik itu harta kepintaran atau kecantikan semuanya hanyalah titipan dari Allah tanpa izinnya kita nggak punya apa-apa cara ngatasin ujub itu gampang yaitu dengan selalu ingat sama Allah ingat bahwa semua yang kita punya itu cuma titipan dan kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah kasih jangan sampai kita terlena sama pujian dan kesuksesan duniawi karena semua itu itu hanya sementara yuk kita sama-sama belajar buat rendah hati dan selalu ingat sama sang pencipta sahabat-sahabatku pernah nggak sih ketemu sama orang yang ngerasa dirinya paling hebat merasa paling benar paling pintar dan selalu ngerendahin orang lain nah hati-hati ya itu bisa jadi tanda-tanda penyakit hati namanya takabur takabur atau sombong adalah sikap merasa diri lebih tinggi dari orang lain dan meremehkan mereka orang yang takabur biasanya susah dinaseh hati dan merasa dirinya selalu benar dalam Al-Quran Allah berfirman sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong Wah keras banget ya peringatan dari Allah cara biar nggak jadi orang yang sombong itu gampang yaitu dengan selalu rendah hati ingat bahwa di atas langit masih ada langit selalu ada orang lain yang lebih baik lebih pintar dan lebih hebat dari kita Yuk kita sama-sama belajar buat ngehargain orang lain dan nggak gampang ngerasa diri paling hebat sahabat-sahabatku siapa di sini yang suka ngomongin orang lain ayo ngaku hehehe tenang kita semua pasti pernah ngelakuinnya kok tapi hati-hati ya karena itu bisa jadi tanda-tanda penyakit hati namanya gibah gibah atau menggunjing adalah membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya meskipun kayaknya sepele gibah ternyata punya dampak yang sangat buruk baik bagi diri sendiri maupun orang lain Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam bersabda gibah itu seperti memakan bangkai saudara sendiri bayangin deh betapa menjijikannya itu gibah bisa merusak tali silaturahmi menimbulkan permusuhan dan menghancurkan hati orang lain solusinya coba deh lebih fokus sama kebaikan diri sendiri nggak perlu sibuk ngurusin hidup orang lain fokus aja jadi versi yang terbaik dari diri kita yuk jaga lisan kita dari perkataan yang nggak bermanfaat termasuk gibah sahabat-sahabatku pernah nggak sih ngerasa susah banget buat maafin orang lain kayak ada dendam yang ngebebanin hati dan bikin susah move on nah hati-hati ya itu bisa jadi tanda-tanda penyakit hati namanya dendam-dendam itu kayak racun yang ngerusak hati kita sendiri kita jadi susah bahagia susah bersyukur dan selalu dibayang-bayangi sama rasa benci padahal memaafkan itu jauh lebih baik daripada menyimpan dendam Rasulullah salallahu alaihi wasalam mengajarkan barang siapa menahan marah padahal ia mampu melampiaskannya Allah akan memanggilnya di depan makhluk-makhluknya pada hari kiamat dan membebaskannya memilih bidadari yang ia inginkan Wah pahalanya luar biasa banget kan jadi mulai sekarang yuk kita coba untuk belajar memaafkan ikhlaskan segala kesalahan orang lain dan biarkan Allah yang membalasnya ingat memaafkan itu bukan berarti kita lemah tapi justru menunjukkan kebesaran hati kita sahabat-sahabatku pernah enggak sih dikecewain sama orang yang kita percaya rasanya sakit banget kan nah hati-hati ya karena mengkhianati kepercayaan orang lain itu termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah kianat adalah perbuatan mengingkari janji atau amanah yang telah diberikan kianat bisa terjadi dalam berbagai hal seperti mengkhianati kepercayaan teman pasangan atau bahkan negara Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa dipercaya jadi jaga kepercayaan orang lain seperti kita menjaga kepercayaan Allah ingat kepercayaan itu mahal harganya sekali kita kianati akan sulit untuk mendapatkannya kembali yuk kita sama-sama belajar buat jadi pribadi yang amanah dan bisa dipercaya sahabat-sahabatku pernah nggak sih ngerasa males banget buat ibadah padahal shalat puasa zikir dan ibadah lainnya itu penting banget buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nah hati-hati ya karena malas ibadah bisa jadi tanda-tanda penyakit hati malas ibadah adalah kondisi di mana hati kita merasa berat untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama padahal ibadah adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan Allah berfirman sesungguhnya shalat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk jadi kalau kita ngerasa ibadah terasa berat mungkin hati kita butuh pengobatan solusinya mulai dengan hal kecil rutinkan ibadah dan selalu ingat tujuan akhir hidup kita surga Ingat Allah selalu bersama kita dan akan memudahkan jalan kita menuju kebaikan sahabat-sahabatku pernah nggak sih ngeliat atau bahkan ngalamin sendiri gimana nggak adilnya perlakuan seseorang terhadap orang lain nah hati-hati ya karena berbuat zalim baik kepada diri sendiri maupun orang lain adalah bentuk penyakit hati yang paling berat zalim adalah perbuatan yang merugikan orang lain baik secara fisik materi maupun sikis zalim bisa berupa penindasan penganiayaan pencurian dan berbagai bentuk kejahatan lainnya dalam Al-Quran Allah mengingatkan sesungguhnya Allah tidak menjalimi manusia sedikitpun tetapi manusialah yang menjalimi diri mereka sendiri jadi Mari kita selalu berusaha berlaku adil dan tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain ingat setiap perbuatan pasti ada balasannya jika kita berbuat baik maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan sebaliknya jika kita berbuat zalim maka kehancuran lah yang akan menanti yuk kita sama-sama berusaha menjadi pribadi yang adil dan menebar kebaikan di dunia ini itulah sembilan penyakit hati yang harus kita waspadai sahabat-sahabatku tapi jangan khawatir setiap penyakit pasti ada obatnya termasuk penyakit hati kuncinya adalah kesadaran diri dan niat yang kuat untuk memperbaiki diri jadi yuk mulai sekarang kita periksa hati kita dan segera obati kalau ada gejala penyakit hati ini ingat hati yang bersih adalah kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat kalau kamu suka video ini jangan lupa untuk like subscribe dan nyalain notifikasinya di channel ini kita akan bahas lebih banyak soal Islam pengembangan diri dan tips hidup lebih baik sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh